Hai 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 selamat pagi anak-anakku Sobat Sumanawa ke ini ketemu lagi dengan saya kita akan membahas mengenai materi dimensi tiga yaitu jarak antara dua titik disini nanti kalian akan belajar mengenai bagaimana menghitung jarak antara dua titik dengan persamaan-persamaan yang akan saya berikan selain kita pelajari dulu bagaimana peta konsep dari dimensi tiga jadi di bagian awal dari dimensi tiga ini hal-hal yang perlu kalian kuasai adalah yang pertama bagaimana mencari jarak antara titik kemudian jarak antara titik dengan garis dan jarak antar titik dengan bidang kita mulai dulu yang pertama yaitu jarak antar dua titik definisi jarak antar dua titik yang perlu kalian perhatikan disini adalah bahwa jarak antar titik dalam ruang terutama dalam ruang dimensi tiga itu adalah panjang terpendek jadi disini yang perlu kita pahami adalah jarak antar titik itu adalah merupakan panjang yang terpendek antara dua titik itu nah coba kita perhatikan disini ada diagram cartesius ini ada sumbu X ini ada sumbu Y dan kemudian di dalam diagram cartesius itu ada dua titik A dan B dimana koordinat dari A adalah X1,Y1 koordinat dari B adalah X2,Y2 maka disini bisa kita tentukan jarak antara A dan B itu adalah akar X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2 nah ini adalah jarak antara titik A dan titik B contoh soal diketahui dua buah titik dengan koordinat P7,8 dan Q3,2 tentukan jarak antara titik P dan titik Q dengan rumus yang yang kita berikan tadi maka kita bisa mencari jarak antara titik P dan Q adalah nah disini bisa kita hitung bahwa piki sama dengan akar X2 min X1 pangkat 2 dan ditambah akar Y2 min Y1 pangkat 2 nah kalau kita masukkan titik titiknya X1 X2 dan Y2 Y1 maka akan kita dapatkan 3 jadi disini menjadi X1 adalah 7 kemudian X2 nya 3 kemudian Y1 nya 8 sedangkan Y2 nya 8 sedangkan Y2 nya adalah 2 sehingga kalau kita masukkan maka X2 dikurangi X1 menjadi 3 dikurangi 7 pangkat 2 ditambah Y2 nya kita masukkan 2 dikurangi 8 pangkat 2 kita sedangkan 3 kurangi 7 itu min 4 min 4 pangkat 2 16 kemudian 2 dikurangi 8 min 6 min 6 pangkat 2 menjadi 36 sehingga hasilnya adalah akar 16 tambah 36 yaitu akar 52 nah ini bisa kita sedangkan lagi bahwa akar 52 kita ubah menjadi akar 4 dikali 13 dan bisa kita pecah menjadi akar 4 kali akar 13 sehingga hasilnya adalah akar 4 itu 2 akar 13 tetap akar 13 nah ini jarak antara P dan Q sama dengan 2 akar 13 demikian tadi pembahasan mengenai bagaimana kita menghitung jarak antara 2 titik dan untuk materi selanjutnya adalah bagaimana kita menghitung jarak antara titik dengan garis baik untuk materi berikutnya setelah kita bisa menentukan jarak antara kedua titik sekarang kita akan membahas mengenai jarak antara titik dengan garis jadi kalau tadi jarak antara titik dengan titik sekarang titik dengan garis definisi jarak antara titik dengan garis dalam ruang adalah panjang ruang garis yang menghubungkan titik dengan titik proyeksi pada garis kita akan coba pelajari bagaimana memproyeksikan suatu titik pada garis disini kita dapati ada titik A dan ruas garis KL untuk menentukan berapa jarak antara titik A dengan garis KL kita harus memproyeksikan titik A pada ruang garis KL caranya adalah dengan menarik garis dari titik A jatuh tegak lurus pada ruang garis KL nah jadi seperti ini pastikan ini tegak lurus kita namakan saja titik proyeksinya itu adalah titik B nah maka titik garis AB garis AB itu merupakan jarak antara titik A dengan garis KL kita akan coba membahas contoh soal berikut ini disini diberikan limas tegak TABCD dengan panjang rusuk AB nya 4 cm kemudian BC nya 3 cm sedangkan panjang rusuk tegak rusuk tegak itu ini jadi ada 4 rusuk tegak yaitu TA TB TC dan TD itu besarnya adalah 5 cm yang pertama A tentukan jarak antara titik A ke titik C jadi untuk menentukan jarak antara A dengan C ya karena AC ini berada dalam segitiga ABC ya jadi dia berada dalam segitiga ABC dimana dia siku-siku di B kira-kira seperti ini kemudian jarak AB itu 4 kemudian jarak BC 3 dan ini siku-siku di B maka menentukan jarak AC kita bisa menggunakan teorema Pitagoras yaitu AC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah berarti sama dengan akar AB kuadrat 4 kuadrat BC kuadrat 3 kuadrat berarti sama dengan akar 16 tambah 9 yaitu akar 25 sorry ini sudah dalam bentuk AC jadi AC adalah akar 25 sehingga akar 25 itu adalah 5 sehingga jarak A ke C itu adalah 5 cm berikutnya yang B jarak antara O dimana O itu adalah titik potong antara rusuk AC dengan BD dari O ini letaknya di tengah-tengah sini kemudian T T itu adalah titik puncak ya tentukan jarak antara titik T dengan titik O nah titik T dan O berada pada segitiga T O C dimana T O panjang panjangnya kita cari OC karena OC ini separuh dari AC AC kita ketahui tadi adalah 5 maka OC panjangnya adalah 5 per 2 sedangkan TC itu adalah 5 sehingga panjang dari TO itu adalah akar TC kuadrat dikurangi OC kuadrat karena disini posisi TC adalah di garis miring sehingga kita masukkan saja angkanya TC kuadrat itu 25 OC kuadrat itu adalah 5 per 2 pangkat 2 berarti sama dengan akar 25 dikurangi 5 per 2 pangkat 2 itu adalah 25 25 per 4 kita hitung sama dengan akar 25 kita ubah menjadi 100 per 4 dikurangi 25 per 4 karena harus kita samakan penyebutnya kita dapatkan akar 75 per 4 sama dengan kita ubah menjadi angka kuadrat sempurna 75 kita ubah menjadi 3 kali 25 dibagi 4 ini bisa kita keluarkan dari itu akar 25 akar 25 itu adalah 5 akar 4 itu 2 akar 3 tetap sehingga jarak TO itu adalah 5 per 2 akar 3 untuk contoh soal berikutnya ini ada kita akan mencari jarak antar titik dengan garis diketahui kubus abcbfbh dengan panjang rusuk 8 jarak titik a ke garis cf adalah berapa cm dari kalimat soal ini bisa kita gambarkan secara geometris adalah seperti ini ya kalian perhatikan kubus abcd efgh berarti yang menjadi alas itu adalah abcd kemudian menjadi atapnya adalah efgh panjang rusuknya 8 jadi panjangnya ab ini 8 8 8 titik a berada di pojok kiri sini kemudian cf itu adalah diagonal bidang cbfd nah jarak antara a dengan cf ya kalian tentu ingat bagaimana mencari jarak antara titik dengan garis dengan cara membuat garis proyeksi titik a terhadap garis cf kita tarik aja garis tegak lurus dari a menuju garis cf nah seperti ini sehingga jatuh di titik a aksen dimana aksen ini dia tegak lurus terhadap cf nah jarak antara titik a dengan cf dengan itu adalah a a aksen jadi jarak jadi soal ini adalah mencari berapa jarak a ke a aksen nah karena a aksen berada di sekitiga a c a aksen ya dimana a c ya itu panjangnya adalah ya dia kita peroleh dari pitagoras antara 8 dengan 8 sehingga a c itu besarnya adalah 8 akar 2 saya lihat kembali materi pitagoras ya kalau ini 8 ini 8 maka ini 8 akar 2 begitu pula dengan cf cf ini 8 akar 2 sehingga ca itu kita peroleh 4 akar 2 sehingga ya a aksen c itu adalah 4 akar 2 maka bisa kita cari a aksen itu sama dengan akar ac pangkat 2 dikurangi a aksen c pangkat 2 sama dengan ac pangkat 2 itu adalah 8 akar 2 pangkat 2 dikurangi aksen c pangkat 2 itu 4 akar 2 pangkat 2 berarti sama dengan akar 8 akar 2 pangkat 2 itu adalah 64 kali 2 yaitu 128 dikurangi 4 akar 2 pangkat 2 itu berarti 16 kali 2 32 sehingga kita hitung kita hitung 128 kurang 32 sama dengan 90 96 96 akar 96 akar 96 kita sederhanakan 96 itu sama dengan 16 kali 6 ya disini 16 bisa kita keluarkan dari akar yaitu 4 yaitu 4 yaitu 4 akar 6 jadi jarak antara A dengan CF CF itu adalah 4 akar 6 oke itu tadi materi kita hari ini ya kita sudah mendapatkan pemahaman bagaimana mencari jarak antara 2 titik dan jarak antara titik dengan garis semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan semangat terus belajar untuk anak-anak semua